Ngebut minibus masuk jurang Niat melalui pengendara lain dengan kecepatan tinggi Naas minibus payota Yaris masuk ke jurang Sedalam 10 meter sebagian mobil rusak Naim, warga Kabupaten Sarolangun Mengalami kecelakaan lalu lintas Di jalan lintas Jambi, Sarolangun Yang berada di desa Sekamis, kecamatan Mandiangin, Rabu 15 September 2021 Naim, warga Kabupaten Sarolangun Naim yang saat itu tengah mengendarai mobil minibus Yaris warna merah dengan kecepatan tinggi Hendak menyalip sebuah mobil yang berada di depannya Namun tiba-tiba korban tak mampu mengendalikan kendaraannya Sehingga alami kecelakaan Yakni masuk ke jurang sedalam 10 meter Korban bersama satu rekannya Sempat terjepit di dalam mobil Namun kedua penumpang berhasil menyelamatkan diri Meski sempat terkurung dalam mobil selama 15 menit Warga yang tengah berada di lokasi kejadian Dan langsung mengevakuasi kendaraan Dengan cara mendorong mobil ke atas permukaan jurang Karena bobot mobil yang berat Warga akhirnya meminta bantuan alat berat jenis eskavator Yang tengah bekerja di sekitar tempat kejadian Ada pun akibat laka lantas tersebut Sempat terjadi kemacetan selama lebih dari satu jam Kontributor BTV Pasar Ibu melaporkan dari Sarulangun Pemirsa BTV Jambi Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada malam hari ini Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 Jangan lupa saksikan selalu informasi terbaru di BTV Jambi Saya Nova Elisandra Borti Mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas Pamit undur diri dan terima kasih Sampai jumpa di BTV Jambi Cerdas bersinergi